Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, menilai Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sindiran secara hati-hati saat meninjau kondisi jalanan di Lampung. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari posisi Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang merupakan kader dari Partai Golkar. Deddy menyatakan sikap yang berbeda ditunjukkan Jokowi saat meninjau daerah yang tak dikuasai mitra koalisinya. Deddy juga menggarisbawahi bahwa komunikasi politik Jokowi berubah drastis. Salah satunya ketika Jokowi meminta publik memaklumi posisinya sebagai pecebat publik sekaligus politik. Deddy mengkritisi hal tersebut sebagai kekacauan logika berpikir. Merujuk dari sikap yang ditunjukkan Jokowi tersebut, ia menilai ada kesan kekalutan politik yang dialami Jokowi. Selain itu, bisa saja Jokowi merasa khawatir jika sosok kepemimpinan mendatang diemban oleh rival politiknya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kesan-kesannya setelah melewati beberapa ruas jalan yang rusak parah di Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin. Presiden pun ditanya apakah sempat merasakan guncangan pada perut saat lewat jalanan yang rusak? Jokowi hanya menjawab semuanya dinikmati saja. Bahkan Jokowi menyebut Menteri Perdagangan Suhukifli Hasan sempat tertidur saat melewati jalan yang rusak. Presiden menyatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih proyek perbaikan jalan di Lampung. Menurut Jokowi, langkah pemerintah dilakukan karena kondisi kerusakan jalan di Lampung sudah cukup lama dan tak kunjung selesai diperbaiki. Pernyataan Jokowi tersebut lantas disambut gembira oleh masyarakat Lampung. Sedangkan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi hanya bertepuk tangan dan tersenyum. Jokowi juga menyatakan pada 2023 ini, pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar 800 miliar rupiah, khususnya untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Meski demikian, Jokowi mengingatkan pada masyarakat bahwa tak semua jalan yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!